Tips makeup untuk pemula biar makeupnya gak keliatan tua Yang pertama yaitu hidrasi muka kalian secukupnya Jangan terlalu becek tapi jangan terlalu kering juga Soalnya kalo terlalu becek nanti makeup kalian tuh gak nge-stay Kalo terlalu kering juga bikin keki Yang kedua tuh pemilihan shade complex ya Harus sesuai tone kulit kalian Yang ketiga apply foundation tuh pake aplikator ya Pake brush atau sponge Dengan cara di tap-tap bukan digeser Kita juga harus sabar biar pengaplikasiannya tuh rapi Dan buat pemula tuh jangan pake tangan gitu Terus di uwal-uwal kayak pake moisturizer jangan ya Ini tuh di kamera emang keliat lebih full coverage Tapi sebenernya ini tuh bakal jelek banget ke makeup kalian Ini nih salah satu yang bikin makeup keliat dempul Bukan karena sedikit atau banyaknya produk yang kita pake Tapi memang pengaplikasiannya pun perlu kita perhatiin Karena foundation masih basah kalian tuh jangan Coba-coba pake bedak kayak gini Asli yang kayak gini tuh bikin muka kita keliatan buluk tau Cara yang bener tuh biarin dulu foundationnya ngeresal Beberapa saat lalu baking dan diemin dulu Bakingnya area-area situ tuh Setelah bakingnya beres baru kita blend deh Pake brush si loose powdernya Ini tuh bisa pake bedak padat juga sih Cuman aku lagi gak mau pake bedak padat Jadi aku pake loose powder aja ya Yang selanjutnya ngalis jangan lupa disisir dulu Apply bagian ekor lalu disisir ke arah depan Ngambang aja ya guys ya Gak boleh terlalu ditekan Biar tambah rapi boleh ditambahin concealer Tapi aku gak nge-record pas aku pake concealer ya guys Buat yang pake brow pomen tuh jangan ngedip produk berlebihan ya Nih untuk pemakaian alis yang salah Itu adalah dengan cara digambar dari depan Dan ngedip produknya kebanyakan Terus kayak jelek banget Jadi guys yang digambar tuh ekornya aja Lanjut ke tahap eyeshadow ya Aku selalu pake beige yang paling muda Lalu diketruk-ketrukin Dan pas diaplikasiin juga Aku aplikasiinnya ngambang-ngambang aja Gak yang ditekan Biar nantinya rata dan gak ngeblok Please kalian tuh jangan langsung pake warna yang mentereng Dan pengaplikasiannya tuh gak boleh ditekan ya Please ini mah tuh Bisi nanti kayak gini tuh Jelek kan Nah misal kalo pengaplikasiannya udah bener Terus kita mau naik ke warna yang paling tua Itu boleh banget Timpa aja diatasnya Tapi nanti hasilnya bakal bagus Lanjut ke pengaplikasian eyeliner Aku sekarang tuh kayaknya lebih suka pake wing di belakang aja gak sih orang-orang Jangan di apply dari depan Karena ini tuh gak banget sih Untuk jaman sekarang Apalagi kalo lengkungnya tuh tumpul kayak gitu Jelek Sekilas aja udah keliatkan bedanya Yang makeupnya biasa aja Dan makeupnya kayak tetangga-tetangga julid Lanjut Apply brush on Dengan rata dan tipis Biar hasilnya rata Dan gak ngeblok kayak Yang ini nih Jelek banget kan Nah textnya kok duluan ya Untuk lip product tuh ini sebenernya suka-suka sih Sesuai selera Tapi juga harus mementingkan Ton kulit ya Soalnya kadang ada yang gak sesuai gitu sama ton kulit kita Dan buat pemula kayaknya gak cocok deh Langsung pake yang ngejreng-ngejreng Nanti kayak gini Plus ini kayak orang jahat gak sih Dan yang terakhir tuh pengaplikasian highlighter guys Pake highlighter tuh searah aja Gak boleh dibulet-bulet kayak dia tuh Soalnya nantinya malah jadi mirip lampu bohlan gitu tuh Dan ini dia hasilnya Yang ini kan kayak manusia nih Yang ini mirip bohlan pohon natal guys Peace 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 Peace